Intro Saya pernah puasa meskipun masih minum saat azan subuh Namun saat itu waktu di jam headphone saya Subuh masih kurang satu menit Azannya kecepatan satu menit Apakah puasa saya tetap sah? Jam 4 lewat 8 Sudah ditetapkan oleh badan hisap dan rupiah Di kementerian agama ada satu namanya BHR Badan hisap dan rupiah Yang menetapkan satu ramadhan satu syawal Dan yang menetapkan waktu sholat Kalau sudah jam 4.08 Maka yang jam 4.08 dia minum Puasanya batal Tapi ada dalam hadis itu Pak Ustaz Apa kata Nabi? Siapa yang makan Lalu kemudian mendengar azan Maka selesaikan makanannya Makan dia Selesaikan makanannya Itu dibaca syarah penjelasannya Zaman Nabi Mereka azannya sebelum masuk waktu Jadi kalau masuk waktunya jam 4.08 Dia azan jam 4.06 Maka ketika dia azan Allahu Akbar Belum masuk waktu Dan ketika nanti di ujung-ujung Baru masuk 4.08 Maka saat Allahu Akbar di awal itu Belum masuk waktu Begitu kata penjelasan ulama Tapi rata-rata muazzin kita azan Itu tepat masuk waktu Ini kasusnya beda Kata beliau Waktu itu di handphone saya Belum masuk Sedangkan yang masjid Sudah azan Kalau begitu Gimana caranya Kita seragamkanlah Handphone kita Dan jam kita Mengikut jam itu sekarang Termasuk jam saya sendiri Ternyata sekarang Jam 5.59 Jam saya sudah Jam 6 lewat 1 Waktu sholat berbeda Tapi jam insya Allah sama Berarti jam 6 Jadi tidak mau Hanya bercerama saja Jam saya pun juga Jam bapak berarti sudah betul semua Jam 5.59 Supaya jangan sampai nanti Saya makan waktu azan 5.59 Jam handphone pun gitu juga Yang lebih parah lagi Dia sebetulnya pura-pura saja Kenapa kamu makan? Kusangka tadi sudah masuk Padahal dipakainya azan Waktu Tokyo Bagaimana pandangan hukum Islam Tentang suntik stem cell Dengan menggunakan Plasenta bayi Nohan berikan beberapa hadisnya Pak Ustadz Organ tubuh manusia haram Dan kita tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram Plasenta bayi Pokoknya anggota tubuh manusia ini Kalau diolah sekali lagi Maka dia menjadi haram Badan tubuh anggota fisik manusia ini Maka dia harus dikubur Termasuk rambut Rambut saudara kita yang tukang-tukang pangkas Rambut yang dijual Nanti rambut dijual Dijadikan sofa Begitu sobek Anak-anak main pisau Keluar rambut Mak lampir Rambut tak boleh Haram hukumnya menyambung rambut Begitu juga dengan orang mati Lalu kemudian organ tubuhnya Banyak kalau keluarga meninggal dunia Dibiarkan di rumah sakit Organ tubuh diolah Na'udzubillah Jasad manusia ini mulia Tidak boleh diotak ati Harus digali Dimakamkan Tapi kalau yang dari Makhluk lain Dipakai Sama seperti hukum kulit Kalau dia disama Maka dia hukum menjadi boleh Maka hukum organ tubuh manusia Tidak dipakai Dalam Islam Karena manusia ini Dihormati Dimulihakan Bagaimana pandangan Islam Tentang perdagangan mata uang asing Palas Yang mengharapkan keuntungan Syaratnya Yadan biadin Langsung Cash Tunai Boleh Tapi kalau tidak tunai Ada jangka waktu Haram Contoh Dari Indonesia Bawa uang rupiah Sampai di Saudi Arabia Tak laku rupiah Tak laku rupiah Membeli rial Maka langsung beli Saya beli rial Saya beli dengan rupiah Yadan biadin Cash langsung Beli dolar Langsung Seandainya haram Faluta asing Tidak akan mungkin ada Sarafah Money Di samping Masjid Masjid Saudi Arabia Ketat Dalam masalah Riba Maka syarat Membeli mata uang Kalau cash Boleh Tapi kalau Diangsur Kredit Uang dengan uang Kalau kredit Riba Jadi Pembelian kita Selama ini Beli dolar Beli ringgit Beli rial Sah Karena kita tidak pernah Dengan tenggat waktu Langsung Beli rial Beli ringgit Beli dolar Ambil Pulang Sah Meminta saran Ustaz Suami saya Malas sekali Solat berjamaah Di masjid Kalau solat di rumah Itu pun sering Di akhir waktu Kenapa mau nikah Sama dia Anak-anak gadis Yang belum menikah Syarat yang pertama Dilihat adalah Solatnya Karena yang pertama kali Dihisap di akhirat Solatuhu Laki-laki yang Seperti ini Tidak solat Sedangkan Allah Saja dia sia-siakan Apalagi kamu Tapi Karena sudah jadi Nasi sudah jadi Sudah jadi Taik ayam Sudah Jaga-jaga Sajalah Ibu jangan pernah Bosan berhenti Mengajak dia Ayah Diallahu Bikarajulan Wahidan Khairun Min Humurin Naam Satu orang dapat Hidayah Karena mulutmu Lebih baik Daripada Kau memiliki Seekor Unta yang merah Kendaraan Termahal Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Unta merah Zaman Nabi Itu Kendaraan Termahal Ibu Bukan ustazah Tapi suami Ibu Dapat hidayah Karena mulut Ibu Masya Allah Mas Solat ya Mas Kenapa Wajah Itu tetangga Kita kemarin Mati Mas Saya sudah Ibu saya Sudah meninggal Beliau meninggalkan Warisan Sebelum meninggal Ibu saya Buat wasiat Apakah Warisan Dibagi Sesuai Hukum Waris Atau Dibagi Sesuai Dengan Wasiat Harta Warisan Dibagi Setelah Dikeluarkan Wasiat Setelah Dikeluarkan Wasiat Dikeluarkan Hutang Barulah Warisan Dibagi Wasiat Tidak Boleh Keluar Dari Sepertiga Harta Kalau Nanti Mama Meninggal Itu Ruko Untuk Adikmu Yang Paling Kecil Hitung Berapa Harga Rukunya Harga Rukunya 200 Juta Hartanya Total 1 Milyar Maka Harta Yang Dibagi 800 Sedangkan Yang 200 Dikeluarkan Dulu Untuk Yang Menerima Wasiat Baru Boleh Dibagi Gimana Kalau Bunyi Wasiatnya Begini Harta Ini Saya Wasiatkan Bagi Rata Saja Wasiat Yang Bertentangan Dengan Hukum Allah Tidak Wajib Untuk Ditunaikan Batal Wasiat Kalau Bertentangan Dengan Hukum Allah Kalau Aku Mati Nanti Tolong Kafankan Aku Dengan Kain Terbuat Dari Jin Tanamkan Di Atas Makamku Tiga Batang Daun Ganja Dan Siramkan Whiskey Oh Ini Wajib Kita Laksanakan Ustaz Kalau Enggak Nanti Rohnya Gentayangan Hei Hantu Ini Wasiat Bertentangan Dengan Hukum Allah Batal Saya Janda Anak Dua Sekarang Ini Berat Nanggung Beban Hidup Bolehkah Wanita Seperti Saya Menawarkan Diri Untuk Dipoligami Apakah Saya Zolim Pada Istri Sahnya Istri Dia Yang Pertama Zolim Itu Kalau Keluar Dari Hukum Allah Itu Baru Zolim Batasan Zolim Tidak Zolim Itu Mana Dia Baru Zolim Kalau Keluar Dari Hukum Allah Sekarang Saya Tanya Bapak Apakah Poligami Itu Keluar Dari Hukum Allah Berani Bapak Jawabkan Karena Tidak Ada Perempuan Dapat Tak Tahu Bahawa Kamera Ini Terang Di Bawah Itu Hukum Kaedah Kalau Keluar Dari Hukum Allah Baru Zolim Ini Banyak Sekarang Ustaz Tetangga Saya Punya Utang Tapi Saya Mau Nagih Rasanya Tidak Enak Hati Saya Zolim Pak Ustaz Zolim Itu Kalau Keluar Dari Hukum Allah Ustaz Itu Tanah Rumah Sebenarnya Tanah Almarhumah Mak Saya Tapi Saya Segan Nanya Sama Kakak Saya Saya Takut Zolim Justru Kalau Menyelamatkan Dia Dari Harta Haram Tanya Dia Kakak Ini Kan Harta Almarhumah Mak Kita Ini Harus Dibagi Zolim Tidak Zolim Itu Batasannya Adalah Hukum Allah Jelas Ini Tak Perlu Saya Detilkan Lagi Saya Jawab Secara Umum Ustaz Saya Mau Tanya Bagaimana Hukumnya Seorang Laki Laki Menikahi Perempuan Yang Sedang Hamil Sementara Jabang Bayi Bukanlah Anak Dari Laki Laki Tersebut Tidak Boleh Menikahi Perempuan Yang Sedang Hamil Tidak Boleh Menyiramkan Air Ditanam Tanaman Yang Ditanam Oleh Saudara Itu Bukan Tanaman Nabi Tidak Menggunakan Kata Kata Yang Porno Karena Adab Akhlak Nabi Tinggi Kata Nabi Jangan Menyiramkan Air Ditanam Yang Ditanam Oleh Saudara Tapi Itu Makna Kiasan Itu Tanaman Dia Bapak Jangan Nikahkan Anak Bapak Yang Hamil Dengan Laki Laki Karena Untuk Menutup Malu Aib Dibuarkan Pestanya Ditipu Orang Banyak Nanti Lahir Anak Pasti Melanggar Empat Yang Pertama Bin Pasti Dipakai Bin Nama Dia Padahal Bukan Anak Dia Bohok Dari Mulai Ijazah TK SD SMP SMA S1 S2 S3 Sampai Batu Nisannya Bohok Bin 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 Dua Mati Si Bapak Tidak Dapat Warisan Mati Si Anak Tak Dapat Warisan Karena Tak Ada Hubungan Nasab Tiga Lahir Anak Pertama Laki Laki Setelah Itu Lahir Adiknya Perempuan 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 Anak Pertama Yang Laki Laki Ini Tidak Bisa Jadi Wali Bagi Adik Adik Karena Mereka Tidak Ada Hubungan Nasab Tapi Kan Tidak Mungkin Menceritakan Ini Ke Adik Adik Maka Sebenarnya Ini Hanya Menimbulkan Masalah Masalah Empat Lahir Anak Kebetulan Perempuan Anak Itu Lahir Anak Perempuan Ini Tidak Bisa Jadi Wali Nikah Walinya Mesti Wali Hakim Sedangkan Dia Sendiri Pun Yang Menghamili Bukan Laki Laki Lain Dia Yang Menghamili Perempuan Itu Amil Perempuan Itu Tiga Bulan Dinikahi Tidak Boleh Dia Mewalikan Anak Itu Hai Laki Laki Yang Pernah Menghamili Perempuan Lalu Kemudian Isrimu Itu Hamil Kau Nikahi Dia Tiga Bulan Empat Bulan Lima Bulan Atau Sembilan Bulan Sembilan Hari Akad Hari Ini Lahir Besok Maka Lahir Dia Itu Bukan Anak Tapi Ini Anak Saya Apa Ustaz Tes DNA Dia Tes Darah Tak Laki Ini Anak Saya Bukan Anak Apa Salah Saya Kau Mencoblo Sebelum Hari H Aram Setelah Empat Puluh Hari Melahirkan Mengulang Ijab Kepada Seorang Penghulu Dan Kuah Seorang Ustaz Sebagai Wali Perempuan Jadi Waktu Akad Hanya Empat Orang Pria Wanita Penghulu Wali Mempermain Mainkan Hukum Allah Subhanahu Ta'ala Amil Nikah Lahir Anak Ijab Lagi Kalau Ijab Kabul Kedua Kalibat Ijab Kabul Yang Pertama Mansuk Batal Lalu Selama Serumah Itu Apa Hukum Setempat Tidur Serumah Bergaulah Sedangkan Hukum Batal Jangan Main Mainkan Hukum Allah Subhanahu Saya Ganti Bagaimana Adab Mencari Ilmu Ilmu Dibagi Tiga Akidah Syariah Fikih Akhlak Tiga Maka Ngajinya Tiga Cari Pengajian Yang Bersilabus Ada Pengajian Yang Bersilabus Atau Baca Kitab Kepada Habaid Baca Kitab Ini Baca Kitab Fikih Tiga Itu Mesti Diisi Tiga Kamar Akidah Tentang Allah Rasul Adik Kiamat Azab Kubur Surga Neraka Yang Kedua Tentang Fikih Alal Arab Fikih Salat Pertama Fikih Tuharah Bersuci Habis itu Fikih Salat Fikih Zakat Fikih Puasa Fikih Nikah Fikih Yang Ketiga Adalah Tentang Akhlak Mensucikan Hati Dari Takbur Sombong Hasad Setelah Hati Bersih Diisi Dengan Zikir Diisi Dengan Rida Diisi Dengan Tawakal Diisi Dengan Kona Siapapun Ustadznya Tidak Pernah Keluar Dari Tiga Temanya Tidak Fikih Akhlak Kertas Terakhir Ayah Saya Sudah Meninggal Dulu Waktu Masih Hidup Bercita-cita Membangun Masjid Tapi Belum Sampai Belum Punya Uang Sekarang Anaknya Sudah Berkecukupan Bolehkah Kami Anak-anaknya Membangunkan Masjid Atas Nama Ayah Kami Tersebut Boleh Mana Dalilnya Datang Saat Menjumpai Nabi Ummi Matas Emak Saya Mati Meninggal Apa Atas Sada Tuhan Ha Kalau Saya Bersedekah Apakah Pahalanya Sampai Kepada Almarhumah Emak Saya Sudah Meninggal Kata Nabi Tas Sedekahlah Ini Dalil Amal Anak-anak Sampai Pada Orang Tuhan Apa Sedekah Yang Paling Abdal Kata Nabi Memberi Air Minum Yang Paling Bagus Ngasih Air Minum Apa Pelajaran Sedangkan Air Minum Segelas Kau Hadiahkan Pahalanya Untuk Almarhum Ibu Ayah Sampai Apalagi Membangunkan Masjid Kumpul Anak-anak Bangunkan Masjid Pahala Mengalir Untuk Almarhum Niatkan Wak Fisad Anaknya Dapat Orang Tuhan Yang Dapat Mudah-mudahan Anak-anak Kita Termasuk Anak Yang Berbakti Seperti Anak Almarhum Al-Fatiha Azbil Al-Syaitan Wajim Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rahman Rahim Malik Yom Dini Iyakana Abud Iyakana Sata Iyina Surat Al-Usta Iyina Surat Allah Iyina Amta Al-Iyina Iyina Allahumma Iyina 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 Selamat Al-Iyina Berikan Kami Selamat Agama Dalam Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Muafiatan Filjasad Sehatkan Badan Kami Supaya Kami Bisa Beribadah Ziyadatan Fil'in Tambahkan Ilmu Kami Supaya Amal Kami Sesuai Dengan Quran Dan Sunnah Berikan Berkah Pada Rizki Kami Supaya Kami Bisa Berwakaf Berzakat Berimfak Membangun Masjid Dan Bersolakah Taubatan Peblal Maun Beri Kami Taubat Sebelum Mati Beri Kami Rahmat Ketika Mati Berikan Ampunan Sesudah Mati Ringankan Kami Waktu Melewati Sakrat Al-Maut Selamatkan Dari Api Neraka Maaf Maafkan Ketika Amal Kami Dihisak Terima kasih Segala Perhatian Wa maaf Segala Kesilapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Unisir Ketika Lестhan Ketika 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 Kun After Ketika Syab Ketika S P